Halo Assalamualaikum, hari ini Dapur Lagi pengen membagikan resep yang enak banget untuk keluarga tercinta Pengen tau hari ini kita mau buat apa, langsung simak videonya Oke langkah pertama, siapkan daging kambing, disini saya pakai setengah kilogram, langsung direbus aja ya Kalau gak suka daging kambing, boleh diganti daging sapi ya Oh iya, untuk wok pennya, saya pakai wok pen platinum dari Stain Cookware Langsung aja kita akan haluskan bumbunya, disini saya pakai chopper mitoshiba yang CH100 Masukkan cabai merahnya, sebanyak 6 buah, dibuang bijinya ya Kemudian cabai rawitnya saya pakai 5 buah Langsung jahe 1 potong, kemudian kemiringnya 3 butir aja Lalu bawang merahnya saya pakai 8 siung, untuk bawang putihnya saya pakai 5 siung Kemudian ada cengkeh 3 butir, kapulaganya 3 butir, asam kandisnya 2 buah Lalu ada bunga lawang, saya pakai 3 buah ya Tambahkan minyak goreng atau boleh air, dan kita akan chop sampai dia itu halus Kemudian panaskan wajan, disini saya pakai glow pen dari Stain Cookware Lalu tumis bumbu halusnya sampai harum Masukkan serainya, 2 batang, daun salamnya 2 lembar, kayu manis 1 potong, lalu daun jeruk purutnya 2 lembar ya Aduk sampai merata, dan masak sampai dia itu tanah Tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh Lalu kunyit bubuknya 1 sendok teh Lada bubuknya 1 sendok teh Garam 1 sendok teh juga, kalau kurang boleh ditambah ya Gula pasir dan kaldu jamurnya 1 sendok teh juga ya Untuk gula pasir, kalau tidak suka ada rasa manisnya boleh di skip Oke, ini kambingnya sudah empuk Kita boleh buang air rebusan yang pertama ya Dan rebus lagi Baru kemudian masukkan bumbu yang sudah ditumis sampai harum ya Jadi ini airnya sudah air rebusan yang kedua ya teman-teman Biar bau kambingnya itu hilang Oke, diaduk-aduk bumbunya sampai dia itu benar-benar meresap Kemudian kita boleh tuang santan Di sini saya pakai untuk santannya itu 1 liter ya teman-teman Untuk kekentalan bisa disesuaikan dengan selera ya Aduk sampai merata dan masak sampai dia itu tanak dan matang sempurna ya Oke, ini sudah harum banget aromanya dan sangat menggugah selera Oke, seperti ini sudah bisa langsung dinikmati ya Tapi kalau teman-teman mau ditambahkan kecap manis Boleh di sini saya tambahkan 1 sendok teh ya Oke, gulai yang enak banget siap untuk disajikan Tinggal tambahkan taburan bawang merah goreng ya Biar makin sedap Ini bisa untuk persiapan nanti saat hari raya kurubannya teman-teman Jadi bisa bikin bumbu gulai sendiri yang enak di rumah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sangat mudah banget kan masak menu hari ini Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih kunjungannya Assalamualaikum